Hai warga net, netizen semua Berjumpa lagi nih ya bersama Mimin Podcast Dunia Hitam yang divisualkan Kali ini Mimin mau berkicau nih Seputaran informasi dunia kejahatan Mimin ini tadi baca ya di sindonyus.com Ada seorang pria gitu kan Yang nekat curi pelang besi parkir gitu Setelah diamankan, baru yang bersangkutan itu Beralasan gitu kan, karena dia lagi terbesar ekonomi Nah ini kejadiannya baru-baru ini nih ya Nah ini apa ya namanya itu Kok bisa gitu kan Nyari Eh nyari Nyuri pelang besi parkir gitu Jadi orang-orang itu Mulai curiga itu pas Lihat Si pelaku ini Lagi Ngegotong besi parkir gitu kan Lagi ngegendong besi parkir Pas Ditanyain sama warga Lagi ngapain gitu kan Bingung dia gak bisa jawab kan Nah Jadi ya Kalau orang mau Misalkan orang lagi nyuri ayam Misalkan nyuri ayam Dia lagi megang ayam Mau Kabur lah Misalkan kayak gitu kan Pasti kalau Ditanya sama orang kan Banyak alasannya Kayak gitu kan Bisa Oh saya mau kesana nih Mau adu ayam dulu Kayak gitu Atau saya mau Jual ayam ini nih Ketemen Di desa kampung sebelah Misalkan kayak gitu kan Tapi kalau lagi ngebawa Pelang besi parkir Bingung gitu kan Kan kebayang gitu kan Dia Susah payah gitu Ini kejadiannya Siang hari kan Lagi susah payah Lagi Ngebongkar Besi pelang parkir Kalau ngebongkar Besi pelang parkir Mungkin orang gak begitu curiga Kayak gitu kan Itu Dia ngebongkar Kayak gitu kan Habis kayak gitu Nah itu kan susah payah tuh ya Namanya juga besi kan Nah Habis kayak gitu Udah berhasil ngebongkar Kayak gitu kan Dia lolos lah Dari Pantauan sekuriti ya Di Sebuah klinik Di daerah Duren Sawit Jakarta Timur Kayak gitu Nah Pas dia itu lolos Kayak gitu Akhirnya dibawa lah Itu kan Pelang besi parkirnya itu Lumayan Beratnya itu 10 kilogram Itu kan Nah Beratnya 10 kilogram Dia bawa Kayak gitu Habis kayak gitu Pas udah di pertengahan jalan Pas udah mau aman Kayak gitu kan Akhirnya Warga yang ada Di sekitaran Situ Di sekitaran Tempat klinik itu Mulai curiga Gitu kan Ya mungkin aja kan Dia Gak pake seragam kan Kalau Orang-orang yang dari Misalkan Apa ya Dinas Penataan kota Atau dari Disuh Mungkin Bawa Besi pelang parkir Ya orang masih Oh mungkin ini Lagi ada perbaikan Atau gimana Gitu kan Nah ini mah kan Orang biasa Gitu Bukan dari Dinas tata kota Bukan Dari Disuh Bukan Dari DL Aji Bukan Kan kayak gitu Nah dibawalah itu kan Lumayan besinya itu Sepuluh kilogram Gitu Akhirnya udah Dicurge warga Didatengin Ditanya kan Mau kemana pak Lagi ngapain Bingung Gak bisa jawab kan Kayak gitu Gak mungkin Mau kita bilang itu Lagi mau adu besi Di kampung sebelah Atau besi ini Mau dijual kan Gak bisa Kecuali kalau nyuri ayam Bisa alasan kayak gitu Mau adu ayam Di kampung sebelah Mau apa kan Tapi ya apa ya Kalau mimin Ngeliat ini miris Gitu kan Sampai Karena terdesak Ekonomi itu Sampai orang itu Nekat Nyuri Nyuri pelang besi parkir Kayak gitu kan Nah Akhirnya mimin penasaran Gitu kan Mimin penasaran Ini harganya Pelang besi parkir Itu berapaan Nah Akhirnya udahlah Mimin Nanya sama Mbah Google Mbah Google Itu Harga Besi pelang parkir Itu berapaan Nah Munculah Di pencarian Mbah Google Kan Nah Kata Mbah Google Itu kalau Besi parkir itu Kayak Tokopedia Kayak gitu kan Di Tokopedia Di Bukalapak Yaitu Sekitaran harganya Ada yang Paling murah Yang paling murah Ada yang 400 ribuan Gitu kan Sekitaran itu Sudah 400 ribu 500 ribu 600 ribu Gitu Nah Kalau yang Bagusnya Itu Ada di harga 1 jutaan Itu kan Nah Jadi seperti itu Cuma ya Untungnya ya Apa ya Kalau mimin itu apa ya Kasian Kalau lihat begini kan Lihat orang yang Mencuri gitu kan Yang mencuri Karena Terdesak ekonomi Ya Walaupun ya Salah lah ya Masa sih Ngambil barang orang Kayak gitu kan Nah Tapi dia Bukan untuk Memperkaya diri sendiri Kayak gitu kan Ya Akhirnya Orang itu Sekarang Sudah diamankan Di Maposek Duren Sawit Ya Pokoknya Terimain aja dah Konsekuensinya Kan Kayak gitu Konsekuensinya